Kitab Kejadian, Pasal 42 Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Ketika Yaakub mendengar bahwa di Mesir ada banyak gandum, ia berkata kepada putra-putranya, Mengapa kalian saling pandang saja di sini? Aku mendengar bahwa di Mesir ada gandum. Pergilah ke sana dan belilah gandum supaya kita jangan mati kelaparan. Sepuluh saudara laki-laki Yusuf berangkat ke Mesir untuk membeli gandum. Namun Yaakub tidak mengizinkan Benyamin, adik Yusuf, ikut dengan saudara-saudaranya, karena ia takut kalau-kalau terjadi sesuatu atas dia. Maka datanglah putra-putra Israel itu ke Mesir. Selain orang banyak dari berbagai negeri untuk membeli makanan karena bala kelaparan di kanaan sama hebatnya dengan di tempat-tempat lain. Karena Yusuf penguasa seluruh tanah Mesir dan dialah yang mengepalai penjualan gandum, maka saudara-saudaranya datang kepadanya. Mereka sujud di hadapannya dengan muka sampai ke tanah. Yusuf segera mengenali mereka, tetapi ia berpura-pura tidak kenal mereka. Kalian dari negeri mana? Bentaknya dengan kasar. Dari negeri kanaan, jawab mereka. Kami datang untuk membeli gandum. Yusuf teringat akan mimpinya dulu, tetapi ia berkata kepada mereka, Kalian mata-mata. Kalian datang untuk melihat-lihat daerah mana di negeri ini yang lemah dan tidak dijaga. Bukan, tuanku, bukan, sahut mereka. Kami datang untuk membeli makanan. Kami ini seayah dan orang-orang yang jujur, tuanku. Kami bukan mata-mata. Ah, kalian pasti mata-mata, desak Yusuf. Kalian datang untuk mencari tahu kelemahan kami. Tuanku, kata mereka, kami kedua belas bersaudara, dan ayah kami tinggal di negeri kanaan. Adik kami yang bungsu menemani dia, dan yang seorang lagi sudah tidak ada. Itu tidak membuktikan apa-apa, kata Yusuf. Seperti yang sudah kukatakan, kalian ini mata-mata. Aku akan mempercayai cerita kalian, bila kalian bersumpah demi hidup Fir'aun, bahwa kalian tidak akan meninggalkan Mesir sampai saudara kalian yang bungsu datang ke sini. Seorang dari kalian boleh pergi menjemput dia, sedangkan yang lain akan kutahan di sini, di dalam penjara. Dengan demikian, akan dapat dibuktikan apakah perkataan kalian itu benar atau tidak. Apabila ternyata bahwa kalian tidak mempunyai adik, Maka, demi hidup Fir'aun, aku yakin bahwa kalian benar mata-mata. Lalu Yusuf memasukkan mereka ke dalam penjara selama tiga hari. Pada hari yang ketiga, Yusuf berkata kepada mereka, Aku orang yang takut akan Allah. Maka aku akan memberi kalian kesempatan untuk membuktikan, bahwa kalian orang baik-baik seperti yang kalian katakan. Hanya seorang dari kalian akan tetap dipenjarakan, sedangkan yang lainnya boleh pulang dengan membawa gandum untuk keluarga kalian. Tetapi bawalah adik kalian yang bungsu itu menghadap aku. Dengan demikian, aku akan yakin bahwa semua yang kalian katakan itu benar, dan kalian tidak akan dihukum mati. Mereka setuju. Lalu mereka berbicara satu sama lain. Katanya, Ini semua terjadi akibat perbuatan kita dulu terhadap Yusuf. Kita melihat betapa takut dan sedihnya Yusuf ketika ia memohon belas kasihan kita. Tetapi kita tidak mau mempedulikan dia. Bukankah dulu sudah kularang kalian berbuat dosa terhadap anak itu? Kata Ruben. Tetapi kalian tidak mau mendengar. Sekarang darahnya tertanggung ke atas kita. Saudara-saudara Yusuf itu tidak tahu bahwa Yusuf mengerti apa yang mereka katakan. Karena ia berbicara kepada mereka dengan memakai jurubahasa. Ia meninggalkan ruangan itu dan menangis. Kemudian ia kembali lagi dan berbicara kepada mereka. Ia memilih Simeon. Lalu menyuruh orang membelenggunya di hadapan saudara-saudaranya. Sesudah itu, Ia memberi perintah kepada hamba-hambanya untuk mengisi karung mereka dengan gandum. Tetapi, secara diam-diam, ia juga menyuruh orang mengembalikan uang mereka ke dalam karung masing-masing. Selain itu, ia memberi mereka bekal untuk berjalanan mereka. Demikianlah saudara-saudaranya menaikkan gandum itu ke atas keledai mereka dan mulai menempuh perjalanan pulang. Tetapi, ketika salah seorang membuka karungnya untuk mengambil sedikit gandum bagi keledai-keledai mereka di tempat mereka bermalam, ia menemukan uangnya di mulut karung. Lihat, serunya kepada saudara-saudaranya, uangku ada di dalam karungku. Mereka sangat ketakutan. Dengan gemetar, mereka berkata seorang kepada yang lain, apa artinya perlakuan Allah terhadap kita ini? Ketika mereka sampai di negeri kanaan, mereka menceritakan kepada Yaakob, ayah mereka, semua yang telah terjadi. Penguasa di negeri itu bersikap sangat kasar terhadap kami, kata mereka, dan menuduh kami sebagai mata-mata. Kami menjawab bahwa kami orang jujur, bukan mata-mata. Kami dua belas bersaudara, anak-anak dari satu ayah, yang seorang sudah tidak ada, dan yang bungsu tinggal bersama-sama dengan ayah kami di negeri kanaan. Lalu orang itu berkata kepada kami, Beginilah cara kalian membuktikan bahwa kalian benar seperti yang kalian katakan. Seorang dari kalian harus tinggal di sini, dan yang lainnya boleh pulang dengan membawa gandum untuk keluarga kalian. Tetapi bawalah adik kalian yang bungsu itu menghadap aku. Maka aku akan mengetahui apakah kalian mata-mata atau orang jujur. Apabila kalian membuktikan bahwa apa yang kalian katakan itu benar, maka aku akan mengembalikan saudara kalian, dan kalian bebas pulang pergi ke negeri ini untuk membeli gandum. Ketika mereka menuangkan isi karung-karung itu, mereka melihat uang gandum mereka masing-masing di dalamnya, ketakutan mencegah mereka dan juga ayah mereka. Lalu Yaakub berkata, Kalian telah menyebabkan aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, Simeon tidak kembali, dan sekarang Benyamin juga hendak kalian ambil segala sesuatu melawan aku. Lalu Ruben berkata kepada ayahnya, Bunuhlah kedua orang putraku, kalau aku tidak membawa kembali Benyamin kepada ayah. Akulah yang akan bertanggung jawab atas dia. Tetapi aku menjawab, Putraku itu tidak boleh ikut, karena Yusuf, kakaknya, telah mati, dan hanya tinggal dia seorang dari antara anak-anak ibunya. Apabila terjadi sesuatu atas dirinya, pastilah aku akan mati, karena duka cita pada masa tuaku ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.